Intro Pelatih Gilbert Ajius berpotensi mengubah formasi Paisi S Semarang setelah kehadiran Evan Dimas Darmono. Alvendra Dewanga bisa ditarik ke lini belakang lagi dalam skema 3-5-2 di sisa pertandingan Liga 1 2023-2024. Keberhasilan Paisi S mendatangkan Evan Dimas benar-benar mengejutkan. Evan Dimas datang dari status pemain pinjaman dari Arema SC. Kehadiran Evan Dimas membuat kedalaman squad Paisi S bertambah bagus. Mereka mendapat pengganti yang lebih berkualitas setelah Lutfi Kamal gabung Bali United. Kami percaya bahwa kemampuan Evan Dimas masih terjaga dan semoga datangnya Evan mampu membantu tim untuk bisa lolos ke babak 4 besar Liga 1 musim ini, kata Yoyo Sukawi. Kini menarik untuk menantikan efek dari keberadaan Evan Dimas di Paisi S Semarang. Terbuka kemungkinan bagi Paisi S mengubah formasi dari 4-2-3-1 menjadi 3-4-3. Tak ada yang meragukan kemampuan Evan Dimas sebagai jenderal lapangan tengah. Evan Dimas merupakan sosoknya Pia White sebagai penghubung dari lini belakang ke lini depan. Catatan 44 kali main untuk tim nasional memberi bukti bahwa kualitas Evan Dimas tak bisa diragukan. Evan Dimas juga memiliki tembakan mengerikan dengan total mengemas 10 gol untuk tim Garuda. Kemampuan itu yang membuat kami meyakini Paisi S bisa mengubah strategi dari 4-2-3-1 menjadi 3-4-3. Salah satu sosok yang membuat Paisi S memungkinkan bermain dalam formasi 3-4-3 adalah Alfeandra Dewangga. Pada musim ini, Dewangga sering ditandamkan dengan bau bakari di arah di sektor tengah. Dewangga punya tugas lebih dalam memotong serang lawan serta sesekali membantu timnya menyerang. Evan Dimas bisa membuat Dewangga pulang ke lini belakang. Evan Dimas bertugas sebagai penyelur bola ke depan, sementara di arah dikembalikan ke fungsinya sebagai pemotong serangan lawan. Salah satu hal yang kini cermat Herbert Ajius adalah level fisik Evan Dimas Dermono. Selama berseragam RMA FC, Evan Dimas hanya tampil dalam 6 pertandingan. Evan Dimas disebut-sebut sempat rehat karena sakit hingga absen dalam beberapa pertandingan. Tentu saja Evan Dimas perlu waktu untuk menaikkan level kebugarannya. Formasi 3-4-3 memaksa dua gelandang tengah untuk bekerja lebih keras. Salah satu tugas terberatnya adalah mengantisipasi serang balik dari sayap ketika wingback masih di pertahanan lawan. Evan Dimas dalam perkenalannya mengaku siap bekerja keras bersama PCS. Ada banyak optimisme dari para supporter GK Evan Dimas akan kembali menemukan bentuk permainan terbaik bersama Tim Mahesa Jenar.